Pemirsa hari ini polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal di sebuah perumahan elit di kota Tanggrang, Banten. Puluhan karyawan ditangkap polisi. PT. Indotekno Nusantara yang digerebek polisi bergerak dalam bidang jasa kolektor atau penagi hutang pinjol. Kantor pinjaman online ini terletak di Green Lake City, Ruko Crown, kota Tanggrang. Pada prakteknya pelaku kolektor jasa pinjol menagih hutang dengan cara-cara yang melanggar hukum. Polisi mengamankan puluhan karyawan yang merupakan tim analis, tim telemarketing, hingga dep kolektor. Ada dua cara penagihan yang dilakukan perusahaan ini. Pertama, yaitu penagihan langsung dengan ancaman. Penagihan kedua melalui telepon atau media sosial, salah satunya dengan menyebarkan data pribadi debitur. Polisi bertindak setelah Presiden Joko Widodo menyinggung pinjol yang meresahkan masyarakat. Dan kita sudah terhubung dengan Nadia Valeri di lokasi penggerbekan pinjaman online di Tanggrang, Banten. Nadia, seperti apa kondisi setelah penggerbekan? Apakah masih ada kegiatan di sana? Ya, Davi dan Joko Widodo menyerah inilah situasi terkini di Ruko C1 hingga C7, Banten City, Cipondo, Tanggrang. Yang pada siang hari tadi menjadi lokasi penggerbekan, di mana ketujuh bangunan ruko ini merupakan lokasi peroperasian dari aplikasi Fintech Pertu Pair Lending Ilegal, atau yang umumnya dikenal dengan istilah aplikasi pinjaman online ilegal. Dapat kami informasikan, Davi dan Joko Widodo bahwa untuk saat ini memang di kantor Fintech Ilegal ini sudah tidak ada aplikasi apapun, dan untuk lokasi ruko juga sudah disterilkan dengan dipasangkannya garis polisi, dan memang secara keseluruhan jika dilihat lokasi ruko yang menjadi tempat perusahaan penyedia jasa kolektor. Untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak terlihat seperti gedung perkantoran, di mana memang untuk perusahaan ini tidak memasangkan papanama, apapun identitas apapun, sehingga tidak terlihat adanya aktivitas perkantoran di dalam gedung ini. Dan juga dari pintu luar ini juga sudah terlihat adanya kertas bertuliskan larangan bagi pihak yang tidak berkepentingan, seperti untuk pengantar paket ataupun untuk ojek online yang akan mengantarkan barang. Ini mereka juga dilarang keras untuk memasuki kawasan ruko ini, atau memasuki gedung ini, dan mereka diminta untuk cukup mengetuk pintu saja, tanpa harus memasuki lokasi ruko ini. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada warga sekitar, baik dari pihak keamanan, maupun juga dari penyewa ruko di kawasan rukan keraun ini, di Green Lake City, Cikono, Kangerang, di mana mereka juga tidak menyangka, dan mereka tidak mengetahui bahwa ketujuh deretan ruko di belakang saya ini merupakan lokasi dari perusahaan pegidia jasa aplikasi pinjaman online ilegal. Meski demikian berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, bahwa untuk PT. Indoteknya Nusantara ini sudah beroperasi setidaknya 3 tahun, yakni sejak 2018 lalu, dan juga untuk saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami apakah ada keterlibatan dari pihak lain, di mana tadi sejumlah pegawai beserta barang bukti, ini sudah dibawa ke Lama Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadia Valeri melaporkan langsung dari kawasan Green Lake, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Yusri, tadi perusahaan pinjaman online sudah digerbek seperti apa, kronologis penggerbekannya, Pak? Siang tadi memang sudah kita lakukan pengledahan di daerah Green Lake, Perukos, Dekata Barat, ya. Berdasarkan laporan, kemudian juga kita temukan di hasil patroli, di cyber, kemudian tim bergerak ke sana, mengamankan 32 orang sementara ini. Sementara ini 32 orang dan beberapa barang bukti yang lain yang sudah kita bawa sekarang ke Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pemirsaan oleh tim cyber, kripsus Polda Metro Jaya. Begitu, Pak. Baik, 32 orang yang diamankan ini perannya sebagai apa saja, Pak, di sana? Pertama, manajemen dari perusahaan ini. Jadi memang perusahaan ini adalah perusahaan yang dia resmi, ya, sebenarnya. Tapi ada tiga, apa, fintech. Ada tiga aplikasi yang dia resmi, yang kita temukan sementara ini. Tetapi ada 10 aplikasi lagi yang memang ilegal, yang diamankan. Biasanya kita sebut penyelenggaran fintech ini, ya, fintech P2P Lading atau yang rame sekarang dikatakan pinjaman online. Nah, ini yang betul-betul memang sangat merusahkan masyarakat. Kemarin juga Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa kita akan melindah tegas segala bentuk pinjaman online yang sangat-sangat merusahkan masyarakat-masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik. Pak, di antara yang diamankan, selain karyawan, katanya ada juga yang bertugas untuk menagih hutang begitu, Pak? Betul? Di sini kan ada tiga bagian mereka di sini. Yang pertama adalah bagian analis ulang. Yang pertama adalah pemarketingnya. Marketing yang biasa menawarkan kepada masyarakat melalui media sosial, kemudian melalui telepon, melalui SMS-SMS tentang mau pinjam-pinjam online dengan kemudahan. Dengan cerita yang inilah, menawarkan berita yang bagus-baguslah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagian analis. Setelah mereka masuk ke bagian marketing, mereka mendaftar, nanti kemudian diverifikasi, dianalis. Apakah memang orang ini bisa untuk melalui pinjaman dengan dasar-dasar data pribadi daripada orang yang melalui pinjaman. Nah, kalau itu sudah berlangsung, yang bagian ketiga ada yang namanya bagian penagihan. Penagihan itu pun ada dua. Ada yang melalui media sosial, atau dengan SMS, dan juga ada dengan melalui datang langsung, face-to-face. Mereka langsung menjemput setiap orang yang menunggak penagihan. Nah, di penagihan inilah yang memang kita ketahui bersama, banyak masyarakat meresahkan. Dengan bunga yang tinggi, ancaman-ancaman, bahkan kami temukan di komputer untuk di bagian penagihan melalui media sosial. Dia bahkan menggunakan kata-kata kasar, dan juga mengirimkan gambar-gambar pornografi yang tentukan. Dengan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang melakukan pinjaman. Begitu, Mas. Baik, artinya juga ada ancaman yang disertai dengan penagihan ini, Pak. Baik, kita tunggu terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Pak Yusri Yunus, Kabit Humas, Polda Metro Jaya, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di ANU Sore.